Ada untungnya jadi pengangguran. Tubuh Atlas menggeliat pelan saat mendengar dering ponselnya. Matanya menyimpit melihat nama kontak yang tertera di layar. Mama. Atlas mengangkat panggilan itu dengan malas-malas. Iya, ma. Suaranya serak, has bangun tidur. Atlas, kamu di mana sih? Kenapa enggak pulang-pulang? Terdengar suara mamanya melengking di ujung sana. Di apartemen, ma. Sahut Atlas sambil menarik ingus. Hidungnya emang agak mampet semenjak dua hari ini. Kamu sakit. Kristal langsung menyadari perbedaan suara anaknya itu. Cuman flow aja, ma. Tuh kan, sampai sakit segala. Papa itu enggak marah sama kamu, Atlas. Kamu enggak perlu sampai takut pulang seperti ini. Udah deh, mending sekarang kamu pulang. Minta maaf ke papa baik-baik. Enggak usah lama, aku di sini aja. Kamu mau makan apa di sana? Emangnya kamu punya uang? Atlas diam sejenak. Makanya, mama kirimin aku uang lah. Emang mama enggak kasian apa? Makanya kamu pulang dulu. Kalau berani melakukan kesalahan, juga harus berani mengakui kesalahan, Atlas. Mama tunggu di rumah. Tegas Kristal sebelum akhirnya mengakhiri panggilan tersebut. Atlas menaruh ponselnya lagi. Setelah itu, ia kembali membenamkan wajahnya di dalam bantal. Tidak berselang lama, ia justru mendengar suara bed. Ah! Atlas mengerang kesal sambil bangkit dari tempat tidur. Padahal ia masih ingin melanjutkan tidurnya yang terganggu tadi. Iya, semenjak resmi jadi pengangguran, tidur dan rebahan sudah menjadi rutinitas utamanya. Klok! Atlas membuka pintu tanpa mengecek kamera intergang terlebih dahulu. Saat pintu terbuka, matanya langsung terbelalak melihat Naila berdiri di depan matanya. Bergegaslah Atlas menutup pintu kembali. Atlas yang saat itu hanya bertelanjang dada pun langsung lari mengambil baju kaos dan mengusap-usap wajahnya dengan telapak tangan agar wajah kusut bangun tidurnya lebih terselamatkan. Setelah itu, barulah ia membuka pintu kembali. Kamu nyembunyiin cewek ya di dalam? Ujar Naila. Enggak. Atlas langsung membantah. Terus kenapa langsung panik sampai buru-buru nutup pintu gitu? Ya, paniklah, Nay. Kamu tiba-tiba nongol kayak hantu pagi-pagi lagi. Ini sudah jam sepuluh, Atlas. Tandas Naila. Atlas tersenyum kecut. Naila menerobos masuk tanpa dipersilahkan. Ia mengedarkan pandangan pada setiap sudut apartemen yang tampak berantakan. Sampah makanan berserakan, baju kotor di mana-mana. Naila tidak pernah membayangkan bahwa orang seperfeksionis Atlas bisa nyaman dalam ruangan yang berantakan seperti itu. Ceweknya kamu suruh sembunyi di mana? Naila kembali memutar kepala menghadap Atlas. Astaga, masih aja nuduh. Desa Atlas. Kamu udah kayak intel tau gak? Tiba-tiba datang, langsung main introgasi dan main geledah aja. Habisnya kamu kayak burunan. Ngilang tiba-tiba dari paradaban. Debat Naila. Atlas menghelah nafas. Kamu sebenarnya mau ngapain sih, Nay? Naila menyodorkan tentengan di tangannya pada Atlas. Atlas memeriksa isinya. Tiga kotak masing-masing isinya ada nasi, lauk, dan sayur. Atlas menggulung senyum. Tumben kamu bawain aku makanan. Dengar-dengar, ada yang baru dipecat. Jadi ya kasian aja. Daripada usus buntu makan mie instan terus. Sahut Naila sambil melirik pada bungkus mie instan yang masih ada berserakan di atas meja. Pasti Yudha yang cerita ya? Ujar Atlas. Sebenarnya ia sangat malu dengan kondisinya seperti itu. Makanya Atlas juga tidak menemui teman-temannya dan memilih bertahan di apartemen dengan uang seadanya hasil minjam dari Yudha waktu itu. Yang kini hanya tersisa sekitar belasan ribu saja. Udah, gak usah banyak tanya. Buruan itu dimakan sebelum dingin. Perintah Naila. Atlas senyum-senyum sendiri. Ternyata ada untungnya juga jadi pengangguran. Naila jadi perhatian padanya. Ini kamu yang masak, Nail. Mbak Lia. Naila berbohong. Tentu saja untuk mempertahankan gengsinya. Padahal sebenarnya ia bangun pagi untuk menyiapkan itu semua. Atlas mengerucutkan bibirnya. Lagi gak nafsu makan nih. Astaga, kamu kenapa kayak bejak gini sih? Disuruh makan aja susah banget. Naila menarik tangan Atlas ke sofa. Kemudian mulai menyuapi laki-laki itu. Atlas berusaha sekeras mungkin menahan senyum agar Naila tidak berhenti menyuapinya. Ini enak karena emang Mbak Lia nya yang cukup masak. Apa karena disuapin sama kamu ya? Ujar Atlas kemudian. Naila mengabaikan ucapan Atlas itu. Ia justru lebih fokus pada wajah Atlas yang agak memerah. Kamu lagi sakit ya? Atlas langsung memasang tampang lemas. Iya, naik. Udah tiga hari nih demam. Flu, gak nafsu makan. Atlas menyenderkan kepalanya di lengan Naila. Gak usah modus ya. Beneran tau. Coba aja rapak kening aku nih. Atlas menempelkan telapak tangan Naila di keningnya. Iya, agak panas. Gumbam Naila. Makanya, kamu sih. Ini tempat tinggal diberesin. Kalau kotor dan berantakan gini kan jadi sarang penyakit. Aku tuh lagi depresi, naik. Udah dipecat. Semua kartu ATM dan kartu kredit aku diplokir. Mobil disita juga. Lagian kamu ngapain bikin masalah? Atlas mendelik. Masih pake nanya lagi. Ya gara-gara kamu lah. Sungutnya kemudian. Naila jadi merasa tertohok mendengar jawaban Atlas. Ini, kamu lanjutin aja makan sendiri. Naila bangkit berdiri. Nay, mau kemana? Aku mau beresin ini nih. Aku gak bisa ngelihat yang berantakan gini. Untung udah bukan pacarku. Dasar jorok. Naila mendumel sendiri sambil membersihkan ruangan itu. Kalau masih jadi pacar kamu, juga gak bakal jadi jorok begini kali, Nay. Sahut Atlas sambil terus mengunyah. Udah deh, gak usah banyak ngomong. Makan aja. Tandas Naila. Huh. Naila mengembuskan nafas sambil menyandarkan punggung di sofa setelah membersihkan apartemen Atlas. Mau dipijitin gak? Goda Atlas sambil menaikkan alis. Jangan macem-macem ya. Tandas Naila membelalakan matanya. Apa sih, Nay? Padahal aku udah baik lo nawarin mijit. Tapi aku tahu kamu itu modus. Salah mulu perasaan. Tandas Naila. Tandas Naila memutar tubuhnya jadi menghadap ke Atlas. Ia menatap laki-laki itu lebih serius. Kamu beneran ngambil uang perusahaan papamu sendiri? Atlas menghelah nafas. Sebenarnya ia sangat malas membahas tentang topik itu. Bukan ngambil, Nay. Tapi gak sengaja kepake. Kepake buat apa? Tanya Naila lagi. Atlas meneguk ludah. Pertanyaan itu terasa semakin memocokannya. Buat nyembuhin patah hati. Puas. Balas Atlas akhirnya. Tuh kan dendam. Makanya kamu jangan mancing-mancing soal itu terus dong, Nay. Lagian aku yakin kok kamu sebenarnya udah tahu. Tapi masih aja pura-pura nanya. Terus apa rencana kamu ke depannya? Tanya Naila kemudian. Hmm, nonton TV seru kali ya, Nay. Yang serius? Tegas Naila. Ya aku belum tahu, Nay. Belum kepikiran ngelakuin apa-apa juga. Masih dalam fase galau dan depresi. Udah minta maaf ke papa. Atlas diam. Tuh kan, pasti gak mau minta maaf. Kamu itu udah salah loh, harus minta maaf. Iya, iya nanti. Kamu jangan ngomel-ngomel terus. Aku jadi makin depresi. Mending kita nonton aja deh, yuk. Atlas mengambil remote. Tapi Naila langsung merebutnya. Udah tahu pengangguran. Malah masih kepikiran buat nonton TV. Mending kamu siapin CV, kek. Apply lamaran kerja. Apa, emangnya mau makan mie instan terus tiap hari? Terus aku harus nulis apa di CV? Potong atlas. Pengalaman kerja sebagai presiden direktur Alfa Zaffa, gitu. Bisa diketawain aku sama HRD-nya. Masa udah pernah jadi presidir malah ngelamar kerja lagi? Huh, susah emang ngomong sama orang yang dari wujud embryo udah jadi konglomerat? Gengsinya selangit. Naila mendengus kesal. Atlas menahan tangan Naila ketika gadis itu bangkit pada diri. Naila, mau kemana? Mau pulang. Males ngomong sama orang yang kepala batu kayak kamu. Jangan pulang dong, Naila. Kalau kamu pulang, nanti aku makan apa? Makannya nurut. Jangan ngebantah mulu. Ambil laptop sana. Naila, aku lagi demam lho. Naila, mau rebahan aja. Justru kamu jadi demam gini karena kebanyakan rebahan. Ayo gerak, jangan manja.